percayalah ilmu ini tidak akan kalian dapatkan di sekolah tinggi teologi yang tinggi sekali ya, sekolah tinggi 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 sekali teologi, gak akan ada gak percaya kalian tanyalah pendeta kalian tanyalah guru huria kalian, tak apa lah nama itu atau tanya anak kalian yang sekolah teologi atau tanya tetangga kalian yang sekolah teologi, ada gak kalian bahas seperti ini bilang saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar kristus salam sang debatars berani bertanya berani ditanya jangan kerjakan hanya bertanya terus kawan-kawan malam ini saya hadir ya, agak terlambat ya sudah mau jam 9 karena besok saya mungkin keluar kota jadi ya gak sempat lah untuk mungkin ya kalau mungkin pulang dah capek ya gak mungkin lagi mengurusi life-life ini nah kawan-kawan malam ini saya akan bicara lagi ini hal baru yang mungkin kalian kalau cari-cari di di google pun atau di di apa ya misalnya kalian itu seorang mahasiswa teologi atau orang akademisi teologi mungkin kalian kurang memahami hal ini ya atau tidak pernah lah menyentuh hal ini ya paham ya nah itulah sebabnya kawan dalam hal ini saya ingin mengangkat tema ini ya dan tema ini memang agak-agak rumit kalian pun pasti tidak akan menerima ya karena yang kita pahami bahwa Yesus Kristus dikandung daripada perawan Maria kan demikiannya dan perawan Maria itu melahirkan yang namanya Yesus Kristus maka muncul pernyataan saya bahwa dagingnya Yesus ingat dagingnya Yesus ya jangan nanti keleng bolak-balikkan ya bukan berasal dari Maria nah ini kan hebat tetapi berasal dari dagingnya Hawa loh kok bisa Hawa kan udah mati ribuan tahun ya betul Hawa sudah mati ribuan tahun apa yang gak mungkin bagi Tuhan sedangkan Yesus bisa terlahir dari seorang perawan ya kan enggak itu adalah dagingnya Maria oke kalau itu dagingnya Maria maka siapa yang membuahi setelurnya Maria dia dikatakan daging darah dagingnya kalau ada yang membuahi setelurnya contoh di zaman sekarang itulah hebatnya manusia yang ingin menyamakan diri dengan Tuhan ya begini kalian pernah mendengar orang meminjam rahim maka misalnya saya dan istri saya sperma saya diambil dengan sel telur istri saya kemudian disatukan dan berkembang bagus ternyata rahim istri saya tidak bagus maka dipinjamlah rahim ibu lain dan disuntikkanlah barang itu ke dalam situ ya barang itu yang hasil pembuatan sel telur dan sperma sekarang pertanyaannya siapa ibu biologisnya coba kalian jawab memang ini agak-agak mengenai kena teknologi nih kawannya membuat semuanya yang sepertinya kita hayal-hayalkan bisa agak-agak berubah ya kan siapa ibu biologisnya kan demikian kamu akan mengatakan ya yang melahir mengandung ternyata tidak karena dia hanya meminjam rahim sehingga DNA disitu kan tidak ada kawan DNA itu terjadi karena ada pembuahan opum dengan sel telur eh sel sperma maka adalah DNA sel telur dari ibu dan sel sperma dari bapak ya kan ini canggih kawannya memikiran ini canggih kalian bisa mengatakan spele-spele begini bukono sorry saya sudah buat alamat stream sebenarnya saya mau monolog dulu ya besok baru kita diskusi mengenai ini kenapa saya harus monolog karena saya ingin menelorkan dulu dalil saya ini dan saya akan siap membuktikan kan begini siapa mendalilkan harus dia membuktikan itulah sebabnya berat bagi seorang polisi menerima laporan masyarakat karena dia harus membuktikan kan kalau masyarakat melapor artinya polisi menerima maka dia mendalilkan ya kan maka dia sangat sulit untuk mencari barang-barang ini kalau tidak lengkap dalilnya oke sekarang saya mulai saya tertarik dengan bukan saya tertarik memang ayat yang harus saya mulai itu selalu dari daripada kisah itu terjadi kisah itu terjadi adalah di kejadian tiga ya bentar saya ambil dulu dari kejadian tiga karena hanya disitulah ada peringatan itu nubuatan itu karena itu belum terjadi artinya nubuatan di dalam kejadian tiga ayat lima belas dikatakan disitu aku akan mengadakan permusuhan antara engkau engkau ini siapa ular dan perempuan ini perempuan ini lho ya kan sementara si Hawa tidak pernah mengadakan permusuhan dengan iblis itu pampilan sampai dia mati apakah dia mengadakan permusuhan tidak kan malah yang ada anak dia si kain mengikut iblis antara kamu dan keturunannya ya kan disini hebatnya alkitab dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya artinya ada nanti keturunan si Hawa ini ya kan ya kan yang akan bermusuhan dengan keturunan si ular keturunannya ini dah level 2 ya level keturunan kalau tadi antara perempuan dengan ular apakah Hawa sudah ada melawan ular alkitab belum menuliskan itu ya artinya itu yang belum ada tapi antara keturunan banyak contohnya henok henok kan melawan iblis dia menang sehingga dia masuk sorga elia dia melawan iblis sehingga dia menang melawan itu tidak harus bertumbuh ya berpukul-pukulan tetapi dia ikut perintah Tuhan itu artinya sudah melawan iblis keturunannya keturunannya disini adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya saya suka ayat ini kawan maka dari kalimat pertama kawan bahwa Tuhan mengatakan akan ada permusuhan antara si ular dan si Hawa nah ini kalian pahami dulu kalimat ini ada permusuhan antara si ular dan si Hawa hitung pertama maka kita bukalah Alkitab kalian bacalah sampai bosan kalian ya tidak kalian temukan dimana permusuhannya si Hawa dengan si ular tak ada ya loh kenapa tidak ada nah kan demikian kawannya kalian cari dari situ ya bahwa si Hawa sampai mati pun dia tidak ada mengadakan permusuhan dengan ular ya atau kalian mengatakan bahwa wah tidak ada tercatat di dalam Bible mengenai si Hawa karena si Hawa habis itu langsung koid meninggal meninggal sehingga sulit untuk melacaknya katanya kan nah ini nah ini ya nah kawan-kawan marilah kita mengucapkan sinidilahi pula ya kan karena keburu mati si Hawa dan tidak dituliskan di dalam kitab suci kan demikian kan tetapi tetapi kawan ada satu peninggalan si Hawa yang di dalam kitab suci itu dikatakan ya kawan-kawannya begini ceritanya bahwa ini saya buka dulu ya saya kembali dulu kawan ya kepada kejadian kejadian dua kejadian dua dulu kejadian dua begini dikatakan disitu ya bahwa ketika si Adam itu dilihat Tuhan dia dia seorang diri ya kan ada itu di ulang-ulang terlihat mana dia nah ini Tuhan ala berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia disini dibuat penolong ingat ya bahwa penolong itu adalah wanita pri perempuan atau perempuan kenapa demikian nah ini lalu Tuhan ala membuat manusia itu tidurnya nyak ketika ia tidur Tuhan ala mengambil salah satu rusuk padanya lalu menutup tempat itu dengan daging ya kan ditutuplah tempat itu dengan daging paham ya dan dari rusuk yang diambil Tuhan ala dari manusia itu dibangunyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia kepada manusia itu ya dapatlah perempuan dibawanya lah kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki dan demikian dia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan mendengar ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya jadi kawan-kawan patut kalian perhatikan bahwa kehadiran perempuan itu diambil dari laki-laki ya kan artinya kalau laki-laki tidak ada maka perempuan itu tidak ada kok begitu sang debater ya itu faktanya tidak bisa diganggu-gugat bahwa dia tercipta dari tulang rusuknya si Adam situ sampai situ paham ya maka perempuan itu boleh dikatakan tercipta atau terlahir dari laki-laki dan demikian nah kemudian ketika mereka jatuh dalam dosa jatuh dalam dosa ya maka yang terjadi adalah yang pertama memakan buah itu adalah si perempuan yang pertama yang pertama dihukum memang iblis karena iblis yang menggoda kan tapi diantara kedua manusia itu yang pertama diberi hukuman adalah si perempuan urutannya jelas ya iblis perempuan baru si Adam nah kepada perempuan itu dia dikutuk apa ya pertama yang dikutuk adalah bahwa dia akan mengadakan permusuhan dengan si iblis itu pertama kawan bukan yang lain-lain kita lihat dulu ayat 3 ya kita ayati lagi ini anaknya bicara Bible nanti kalian makin terbuka ingat ya ini tidak sekali jalan saya buat langsung jadi enggak ya pahami dulu nih ayat 15 aku ada mengadang permusuhan antara engkau dan perempuan ini aneh ya kenapa Tuhan mengatakan permusuhan itu antara engkau iblis dengan perempuan kenapa dengan tidak laki-laki ini lagi kan jadi kitab itu kalau kita kembangkan kawan satu kalimat itu bisa mengandung banyak arti ya iklan dulu iklan dulu seperti kawan dia tegang-tegang kali santailah ya kan belajar Bible itu enak kawan aku ada mengadang permusuhan antara engkau dan perempuan ini apakah ada permusuhan antara iblis dan laki-laki ya kan nah ini kita lihat laki-laki lalu firmanya kepada manusia itu karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan padanya ingat ya apa yang selama ini saya ucapkan benarnya bahwa Tuhan mengatakan aku mengatakan bahwa hawa tidak terikat pada hukum itu yang terikat itu si Adam dan itu diulas Tuhan di ayat 17 ini dibilangnya begini karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu artinya kepada dia saja diperintahkan jangan makan daripadanya si hawa apakah sudah diperintahkan untuk makan itu tidak kawan ya kan maka terkutuklah tanah karena engkau dan bersusah yang kau mencari riskimu dari tanah seumur hidupmu semak duri rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di panah akan menjadi makananmu dengan berpelu engkau mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu ya kemudian manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup berat kalau belajar di beli ini kawan tapi asik kawan hebatnya Tuhan dia firmannya itu kekal ya Tuhan tahu kawan apa yang di ucapkannya bahwa si hawa tidak terikat hukum itu yang terikat si Adam dia akan apa kata Tuhan yang kuperintahkan kepadamu tidak dibilang kepada si hawa tetapi kepada si Adam jadi bahwa selama ini saya katakan si hawa tidak terikat hukum itu benar adanya lantas kenapa si hawa mati ya kan jawabannya sederhana karena dia sudah ditinggalkan atau diusir hidup dengan si Adam di tanah yang terkutuk andai kata si hawa masih tinggal di tanah yang tidak terkutuk kemungkinan besar si hawa tidak akan mati karena dia tidak terikat hukum itu maka disatukanlah tubuhnya dengan tanah dari mana dia diambil kan si Adam diambil dari tanah itu si hawa juga diambil dari si Adam kalimat matematikanya merujuk bahwa si hawa ini sama dengan si Adam diambil dari tanah karena demikian maka tanah si Adam tanah si hawa bertemu dengan tanah yang terkutuk nah gini kan itu hebatnya Tuhan kawan permulaan bumi itu sebelum mereka diusir dikutuk dulu ya kan sehingga dagingnya si hawa andai kata si hawa misalnya tetap di taman Eden dia tidak akan mati karena dia tidak terikat hukum itu kan demikian ya kongkannya tapi karena dia terikat hukum itu maka dia dibuat ke bumi yang terkutuk ke tanah yang terkutuk sehingga tanahnya dibilang Tuhan kan tidak diputus sampai situ Tuhan tidak mengatakan kepada si hawa dari tanah yang kau diambil maka akan kembali ke tanah tetapi dikatakan kepada si Adam mengapa karena sumber si hawa dari si Adam paham ya jadi sumbernya dikutuk dihukum maka asal-usulnya itu keturunannya akan kena nah ini juga dunia waris ini kongnya si hawa kan dari tanah jadi semua yang dari tanah akan kembali kepada tanah gitulah kira-kira saat itu siapa saja yang dari tanah kan si Adam dan si hawa aja tapi si Adam lah manusia yang pertamanya kan demikian itulah sebabnya nanti kalian baca di surat Paulus apa dikatakan oleh karena satu orang kita berdosa kalian salah memilih eh gara-gara si hawa kita berdosa tidak gara-gara si Adam oh hebat kali bibel ini kawan tunggu ya saya suka ini kawan bicara bibel ini kawan ya bentar ya satu mungkin kalian ada tahu ayat itu ya mungkin saya agak lama mencari karena saya sudah lupa ya lengket-lengket ya banyak si haitnya romah 5 X19 juga menjelaskan hal itu ya tapi bukan yang saya cari ya ya eh bentar bentar ya ah ini 1 Korintus 15 ayat 21 1 Korintus 15 1 Korintus 15 1 Korintus 1 Korintus mana ya 1 Korintus 15 bentar ya 1 Korintus 15 ayat 21 ayat 21 21 21 nah ini perhatikan baik-baik sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia adalah satu kekeliruan jika kalian mengatakan yang dimaksud manusia disitu adalah hawa tidak karena sejak semula manusia itu dikatakan si Adam karena si Adam makanya kita berdosa kok bisa gitu sang debater ya sudah kalian sudah kubawa tadi kepada kejadian 3 apa dikatakan wah enaknya bicara bibel ini begitu kawan indah sekali ilmu kita berkembang kepala kita isi kepala kita berkembang dan pengetahuan kita juga berkembang beda dengan umat simsalabim otaknya tidak berkembang didengkul terus sehingga mereka lebih suka bicara bibel kalau bicara tentang kitab suci mereka mereka tidak mampu karena otaknya dilutut tidak di kepala ya kejadian 3 lihat sini 19 ini 17 ya karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah memakan dari buah pohon ini ya yang telah kuperintahkan kepadamu ingat ya perintah ini tidak pernah diperintahkan kepada syawah tapi syadam jangan makan daripadanya maka terkutuklah karena karena engkau bayangkan ya artinya Tuhan disini mengatakan kawan bahwa karena itulah kita masuk ke dalam maut kata Rasul Paulus ya 1 Korintus 15 ayat 2 21 sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia ingat ya satu orang manusia ini saya masih kasih kisi-kisi loh ya kita buka dulu 1 Korintus nanti kita sampai kepada situ sengaja saya buat bersambung kawan ya biar-biar kalian menanti-nanti terus kehadiran sang debater sini apa namanya itu berbahagialah orang yang mengikuti siaran ini dan kurang beruntunglah orang yang tidak mengikuti siaran ini apalagi channel ini ulang-ulang ya kasih tahu kepada kawan tetangga sebelah Hande Tolan ya kan biar mereka giat mencari firman Tuhan Itia dan ikut nah kawan-kawan ayat 2 1 ya ini sudah saya sebarkan di Youtube ya semenjak saya sebarkan di Youtube sih memang eh di Youtube di Facebook Facebooknya meningkat orang menonton apalagi di grup Roh Kudus ya kan kawan-kawan ya nah di Youtube-nya jadi agak berkurang gak apa-apalah yang penting Facebook itu kan jaringannya lebih cepat kawan ya penting tujuan saya orang banyak mengerti kalau mengenai yang lain-lain itu menyusul itu kawan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan ya ini ya 21 ini sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia ingat loh bukan dibilang karena dua orang ada yang bilang karena ada Adam dan Hawa karena dua orang tidak karena satu orang kok bisa satu orang sang debat ya hukum itu kejadian 2 ayat 17 diucapkan kepada si Adam si Hawa tidak terkena hukum itu paham ya lantas kenapa si Hawa dihukum kan sudah dijelaskan di kejadian 3 akhirnya dihakimilah si Adam hei manusia kau tahu kau kau telanjang kata Tuhan siapa yang mengajari kau mulai dia cerita perempuan yang di sisiku ini yang kau menempatkan Tuhan dia yang memberikan aku buah itu tanya perempuan itu siapa ular akhirnya semua yang membuat si Adam berdosa dihukum mulai dari si ular baru ke si Hawa baru ke si Adam dan kematian itu ditetapkan kepada si Adam tidak kepada si Hawa kalau hal itu ditetapkan kepada si Hawa maka yang mati siapa hanya si Adam contoh si Hawa kawin dengan si Adam kawin ya kan paham ya punya anak mereka maka hukum itu kalau itu tetap diterapkan si Adam yang mati kalau diterapkan kepada si Hawa ya kan karena engkau diambil dari si Adam kan gitu si Hawa bukan diambil dari tanah kawan dari si Adam tulang rusuknya itu lebaknya Bibel tidak pertama dihukumkan kepada si Hawa karena engkau Hawa diambil dari tulung rusuk si Adam maka terkutuklah si Adam misalnya gitu kan maka dari mana engkau diambil akan kembali ke situ menjadi matimu di situ misalnya berarti kan si Adam si Adam aja yang mati ya kan eh si Hawa si Hawa aja yang mati karena dia diambil dari si Adam punya keturunan misalnya orang itu gak mati pada hari kan pada hari itu mati tapi bukan pada hari Tuhan gak mati dia kan 930 baru mati ya nah anak cucunya gak mati hanya si Hawa aja yang mati yang lain tidak mati karena yang bersumber daripada si Adam hanya satu si Hawa tetapi yang bersumber daripada tanah yang pertama kali si Adam si Adam melahirkan si Hawa artinya si Hawa pun kena paham ya turunan teori apa derepatif lagi kan kalkulus nanti kan yang gini tuh siu turunan si Adam diambil dari tanah maka si Adam melahirkan si Hawa paham ya kalau si Hawa yang dihukum si Hawa yang mati si Adam tidak si Adam tidak berasal dari tulang rusuk siapapun tetapi dari tanah paham ya coba-coba paham ya aduh aduh biar jangkala kalian sama profesor dokter dokter abal-abal Joshua Tehu biar lebih cerdas kalian dari dia paham maksud saya Joshua Tehu belum sampai ilmunya ke situ dia masih berkutat kepada apa dia melariskan membuka dia sebenarnya membongkar ya doktrin GBI itu memang begitu triteisme ala bapak ala anak dan ala roh kudus tetapi dia kembali kepada one-ness itu tadi dan benar itu kawan ya Gilbert Lumondong memang mengatakan demikian cuma karena sudah ketahuan malu-malu busuk dia kan ya kawan ya kalian harus lebih jago dari orang-orang teologi sekolah teologi itu sekalipun dia profesor doktor asal ada di dalam diri dan roh kudus percayalah bisa kalian kalahkan mereka tapi jangan pula seperti Fatima Satkiah dia belum punya pengetahuan dasar sudah berani mengatakan bapak-berapak gereja gak mau diikutinya lucu ya kan kawan-kawannya jangan kalian seperti itu karena bapak-bapak gereja makanya kalian mengenal Jesus loh kok bisa sang debat iyalah kan mereka yang berkumpul mengkanon itu semua andai kata itu tidak ada ya kita sudah terjadi sejarah mana-mana bagaimana mau kalian bilang memang mereka lah dasarnya tidak mungkin kalian berharap nanti muncul Nabi Palsu lagi kawan yang dibilangnya wah di kepala saya dikirim firman itu katanya lagi tidak bisa kalian lihat banyak anti Nabi Palsu ya jadi kalian sudah tangkap apa yang saya maksudkan aduh kepala saya kok goyang ya iklan iklan loh sebentar minum luka ini penyakit pun tahap mau dia apa ya sudah paham ya kawan-kawannya apa yang saya maksudkan semoga kalian paham bahwa apa yang saya mulaikan ini itu bukan omong kosong tetapi sudah tertulis selama ini orang pasti mengatakan eh sok-sok kali si Rudini sekolah teologi aja gak lulus katanya hukum itu hanya berlaku sama si Adam memang iya kejadian dua itu diucapkan Tuhan si Hawa belum ada jadi si Hawa terikat hukum itu gak terikat demikian juga iblis terikat hukum itu tidak iblis sudah memakan buah itu kawan itulah sebabnya Tuhan melaga si Hawa dan si iblis karena mereka dua tidak terikat hukum itu yang terikat hukum itu hanya si Adam tapi bukan Adam yang lain ya apalagi sampai Adam kumis tebal itu bukan itu kawan paham kalian maksud sayang si iblis tidak terikat hukum itu si Hawa tidak terikat hukum itu yang terikat hukum itu hanya si Adam itulah sebabnya Tuhan tidak mengatakan kepada si Adam engkau akan meremukkan kepalanya keturunanmu akan meremukkan kepalanya si ular ini tidak dibilang Tuhan kepada si Adam tidak dibilang juga keturunanmu tidak keturunannya kan pasti ada menikah dengan si Hawa ada keturunannya tetapi itu diberikan kepada si Hawa karena baik si Hawa maupun si ular tidak terikat hukum itu jadi yang tidak terikat sama tidak terikat hanya itulah yang bisa saling meremukkan ya kan paham kalian ya semoga kalian tambah cerdas lagi tidak usah tetap bodo-bodo amat ya dan disitu juga sudah saya bukakan di kejadian 3 ayat 19 langsung yang kuperintahkan kepadamu katanya tidak kepada si Hawa dibilang loh sang debaters bagaimana sang debaters mengatakan si ular tidak terikat memang si ular sudah makan pohon itu sudah kok bisa sudah sang debaters kok bacalah kejadian 3 ayat 22 dan kok baca kejadian 3 ayat 1 ular adalah hewan paling cerdik katanya atau si iblis itu paling cerdik cerdik itu merujuk kepada apa pengetahuan sumber pengetahuan di sorga itu dari mana kalau pengetahuan yang baik dari Tuhan iblis itu adalah malekat Tuhan dulu kan pelayan Tuhan pesuruh Tuhan maka dia hanya punya pengetahuan yang baik ternyata ketika di kejadian satu itu iblis sudah mulai memberikan pengetahuan yang tidak baik makan katanya dari mana sumber pengetahuan yang tidak baik aku tanya dulu kalian hebat kan jadi kalau kalian bisa memahami hal-hal seperti ini dokter Joshua Tewi itu jauh di bawah kalian jauh minggir itu minggir gak tau dia itu dia hanya tau ya si karabaraba katanya yang lain gak tau dia wah one katanya oh ketawa gila kan tidak dibilang teritunggal ada tiga katanya ketawa dia karena memang ilmunya gak sampai situ kawan ya paling kemenangan dia karena dia akademisi istilah-istilah sama dengan saya kekalahan saya daripada kaum teolog itu istilah-istilah saya gak paham dan saya malas mempelajari itu kenapa jujur saya orangnya jujur tak mau neko-neko bisa saya pelajari sebentar tetapi saya tidak mau mempelajari bukan itu inti saya bicara adalah bible itu ya sudah saya sebagai pengikut harus saya imani bible itu istilah-istilah itu timbulkan karena dibuat manusianya oh dalam bahasa ini artinya teofani dalam bahasa ini artinya maha adir dalam bahasa indonesia kan begitu-begitu kawan-kawannya diterjemahkan orang itu dicari lah bahasanya dicocok-cocokkan lah oh ini cocoknya pasti pas-pas kan demikian tetapi kalau saya lebih kepada apa ayat itu berbicara konteksnya apa itu kita gali kawan ya masih ada yang bingung kok si ular sudah makan buah pengetahuan ya sudah dari mana dia dapat pengetahuan yang jahat si ular ini coba sumber pengetahuan di sorga itu aduh kejut aku lihat semprot-semprot itu sumber pengetahuan yang baik dari Tuhan sudah titik selesai pengetahuan yang jahat Alkitab menuliskan hanya satu sumber pengetahuan yang baik dan yang jahat kalau yang baik betul dari Tuhan yang baik dan yang jahat ada kalimat dan ya disitu ya dari buah pengetahuan tak ada yang lain apakah Tuhan mengajarkan kejahatan tidak 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 Tuhan mengajarkan kejahatan bagi Tuhan yang jahat itu menurut manusia baik bagi Tuhan contoh ketika air buah mati semua orang kan jahat kalau kita pikir bayi yang tidak berdosa apa mati tapi bagi Tuhan itu kebaikan suka-suka dia dia yang punya kok tapi bagi manusia kejam sekali Tuhan ini bayi-bayi tak berdosa pun mati zaman Nabi Nuh bukan begitu paham kalian kawan jadi dari manalah iblis mendapat pengetahuan itu dari buah pengetahuan kenapa iblis juga tidak dihukum mati karena iblis tidak terhukat hukum kejadian 2 ayat 17 kenapa si Hawa terikat karena si Hawa tercipta dari si Adam jadi kalau si Adam dikenai hukum apapun yang menyangkut fisiknya si Adam si Hawa kena dia karena demikian sumbernya kena maka bawahnya itu kena si iblis dia tidak tidak tercipta dari si Adam jadi si Adam aja yang dikutuk mati maka si Hawa pun jadi mati si iblis tak mati karena dia kan tidak tercipta dari si Adam sudah mulai-mulai masuk ini apa itu bios itu sedikit-sedikit ya paham kalian kawan-kawan biar ada kalian kenang nanti mengenai sang debaters ya wah ternyata sang debaters ini harusnya cocoknya dapat honorius causa dari sekolah tinggi-tinggi sekali sekolah tinggi-tinggi teologi sekali kenapa harus dapat honorius doktor honorius causa di kampus kami aja pun tidak ada di pelajari dia berani membukakan ini kan begitu kawan-kawan saya harus meninggalkan sesuatu bagi dunia ini apa yang saya tinggalkan pengetahuan Alkitab itu kawan kalian boleh uji siapa yang membuat teori-teori seperti ini atau dalil-dalil seperti ini dokter Joshua Tewu jauh kawan belum level dia itu jauh belum level dia itu wah jadi angku sang debater kalau kita bicara fakta memang menyakitkan tetapi itulah fakta ya kan bagaimana kalau kita bicara fakta maaf cakap misalnya saya inilah gigi saya ini kan wajib depannya gara-gara apa ini sini ada daumpong ya lepas jadi maju kan jelek kalian bilang nih kayak gigi gigi siapa cepotnya kan gini terus kalian bilang bagus sekali giginya sang debater mantap kalian munafik bongak kalian penyipu bilang aja gigi sang debater jelek kali dulu rata ini kawan sekarang maju nanti ku kawat kalau aku udah banyak uang sekarang belum banyak uang kawannya jangan dulu ini bukan paling penting ini kawan gak penting yang penting itu aku sehat aku bisa menjebarkan firman Tuhan kepada kalian menjadi santapan rohani bagi kalian dan aku bisa menelorkan yang seperti cita-citaku teologis-biologis secepatnya itu akan segera aku dirikannya tempat yang kubilang itu yang kujanjikan kepada kalian syukur-syukur nanti dia berjalan dengan baik misalnya kalian dari sudah ada yang mau datangnya dari Sulawesi aku harus berguru sama sang debater berjumpa ke rumahnya aduh aku bilang jangan dulu sekarang belum siap aku bilang ya belum siap mau dimana aku taruh dia nanti kawan ya kan mau pakai apa dia aku kasih makan ibaratnya dulu awak aja makan masih ya sekarang udah cukup lah gak terancam lagi Senin Kamis ya kan tapi kalau udah jadi tuh kawan ya saudara-saudara seiman juga mau mendukung ya saya pikir mau datang kalian nanti dari Papua dari Hongkong dari mana silahkan datang tapi apa yang ada kita nikmati dan gitu jangan berharap lebih jangan berharap tidur di hotel itulah sebabnya saya mau jadikan tempat itu nyaman agar orang dari manapun kayak kalau di muslim namanya padepokan ya atau udah lah apa nah pesantren itu dari manapun orang misalnya kayak dulu jaman katok beraja musti itu kan datang dari mana-mana ikut dia belajar datang kan sama Aakim dari mana-mana datang kawan tetapi jangan kalian cari ilmu hitam ilmu penyembuhan saya itu itu Pastor Andi pigilah kalian ke sana tetapi saya apakah bisa menyembuhkan saya hanya bilang imanmu yang menyelamatkan itu saja kalau saya ya kawan-kawannya mengenai penyembuhan kau berdoa lah baik-baik imanmu kau kuatkan percayalah kau sembuh kalau sakit tetapi ingat Yesus pun yang sudah Tuhan menjadi manusia atau firman alam menjadi manusia ketika cawan itu datang kau gak bisa menghindar ya Bapak sekiranya bisa biarkanlah cawan ini berlalu tetapi kata Yesus kendak mulai dihadirkan tetap kepada kembali-kembali kendak Bapak gak percaya kan sehebat apakun kau jadi pendoa bisa menyembuhkan orang ketika hari H itu datang itulah hebatnya Bibel ini dijelaskan agar orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak merasa tertindas terintimidasi orang kan akan berkata seperti yang disalib di sebelah Yesus hei Pastor Andi kau bukan menyembuh-nyembuhkan orang coba dulu sembuhkan dirimu kadang pas hari H udah gitu-gitu udah begak wah udah gitu-gitu kan dibisikkan orang beri kali kawan rasanya kau mendoakan orang bisa doakan dulu dirimu biar sembuh maaf cakap Abraham mati ya orang-orang soleh lah luh mati kawan kurang apa lagi luh mati itulah hebatnya Bibel ini menjelaskan hal itu ketika hari itu datang tidak ada lagi mujizat tidak ada lagi kuasa Tuhan di situ iblis menang ia menang dia iblis menang kan ditunjukkan iblis itu menang artinya menang Yesus dari sudut pandang manusia mati tetapi kata Yesus kan tidak satu orang pun bisa mengambil nyawaku arti disitulah kekalahan iblis iblis kan berharap ah sudahlah saya ulas nanti Judas itu kan sudah kalian baca kan kenapa Judas itu saya bilang gak berdosa kenapa saya bilang masuk sorga loh dia kan bersekutu dengan iblis itulah kalian gak tahu iblis berharap Yesus itu mati karena sebuah dosa apa dosanya hukuman mati itu hanya kepada penzina ya kan itu dan kepada pembunuh dibawa dia ke mahkamah agama tidak ditemukan dosanya ke mahkamah agama dulu baru kepada Pilatus tidak ditemukan disitulah kekalahan iblis andai kata dibuat orang itu sandiwara misalnya lah dibilang Yesus berzina dihukum mati wah menang lah iblis itu kekalahan iblis akhirnya Yesus mati kayu salib seperti yang diizinkan Yesus bukan iblis yang menginginkan Yesus mati kayu salib keinginan iblis Yesus tidak mati di kayu salib itu terbukti sejak kapan sejak Herodes dikejar-kejar Yesus gak dapat sejak Yesus dibawa ke puncak bukit oleh roh kudus sama iblis disuruh lompat gak mau yang Yesus keinginan iblis mati Yesus itu dibawa kekuasaan iblis tapi gak bisa baru terakhir dibawa dia ke mahkamah agama kan keinginan iblis itu mati dia dibawa kekuasaan iblis tak bisa juga ya kawan-kawannya mengenai itu kawan memang harus saya ulas lagi berkali-kali biar-kali yang kepaham Yesus Tewu gak sampai pikirannya kesitu kawan saya bukan mengejek dia hanya bisa menertawakan isi kitab suci sudah lah kan tidak ada kan tertulis coba dulu lang pak tiga menjadi satu atau bagaimana ada yang tiga memberi kesaksian itu gak mau dibacanya curang dia kan ya oke kawan-kawan itulah bagian pertama ini karena saya harus istirahat sudah tengah sepuluh ya saya mau disiplin dulu ya kawan-kawannya kita sambung nanti bagian kedua sengaja saya tanggungkan agar kalian tonton video ini berulang-ulang paham dulu kalian baru kita melangkah ya